Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Syirasha, welcome back with me, kalian teman-teman Kita gak bakalan bermain game hampir dulu, tapi disini kalian udah bisa liat ya guys Di belakangku ini ada game Troublemaker buatan Indonesia Disini tuh ceritanya kita jadi anak SMA yang baik ya Oh, ini sih ceritanya nakal ya guys Tapi disini aku bakal coba budi nih jadi baik guys ya Kita langsung aja cobain game Troublemaker Jadi ini tuh game, aku tuh baru banget ya guys ya Buat game PC kayak Troublemaker sebelumnya tuh aku jarang banget gitu buat game-game PC gitu Mungkin kedepannya aku bakalan lebih sering lagi ya Untuk main game PC kayak game horror, game tembak-tembakan Ya pokoknya gitu ya guys ya, mungkin next-nya aku bakalan lebih sering lagi gitu konten game PC ya Nah, nah temen-temen, ini tuh aku bakalan nyobain langsung aja gitu ya Game Troublemaker Reset Your Game ini kita langsung aja nyobain ya guys ya Mulai baru mungkin pilih tingkat kesulitannya kita normalin aja ya temen-temen Yo, kita langsung aja game-nya Gaskin bro Buset, nyampe rumah masih belajar loh Liat tuh anak tetangga Pengen jadi apa kalo kayak gini terus Lo, kita selalu ada kok, kita kan kawan Budi, ditekan ya Budi ini guys ya Sampai kata-kata kotor tuh Untung disensor kata-kata kotor Eh Budi Yo, mau gue pasip Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang Makin lama waktu belajarnya di sekolah Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah Saya enggak tau pak, saya masih SMP Kok kayaknya bebannya makin berat Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya Zaman bapak dulu mah Eh lupa, saya butuh sekolah Belajar yang pinter ya Bud Jangan sampai kayak saya Cuma jadi tukang bakso keliling Yaudah Bud, pulang sana Kamu pasti capek seharian sekolah Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni Selalu aja di nomor tiga kan Salam buat hibur hati sama ayah angkat kamu ya Maaf saya lupa namanya siapa Oke pak, monggo pak No bakso no uu Tekan L untuk bergerak Oh tutorial bro, katanya Oh iya, duit kita ada 15 ribu guys ya Pulang ke rumah No bakso no uu Pak, bolehkah saya Adakah ini pak sedikit THR ini pak Ini baru aja lebaran ini pak Kalau boleh bakso gratis lah ini Ini Saitama nih dicari nih Apaan nih Langsung coblos kalau ketemu di TPS Kesejahteraan rakyat Masuk surga Coblos yang lain Kami tidak mau Coblos Yang lain kami tidak tahu Guys Pak, adakah ini pak sedikit bakso ini pak THR untuk saya lah pak Bakso just like you Anjay Oke teman-teman Kalian bisa lihat uangku ada 15 ribu Di pojok kanan atas Dan di pojok kiri itu Di diriku ini ada Ada apa namanya Ada map ya guys ya Dan di sebelah kanan itu ada Kayak ya interaksi gitu Fokus gitu guys ya Dan mungkin aku bakal Mindahin diriku dulu Kesini aja ya teman-teman ya Gak apa-apa ya Sini aja ya teman-teman ya Nah Jadi disini Aku bakalan menjadi budi Disini mungkin Aku bakal membuat budi ini Menjadi lebih baik guys ya Bocah SMA guys Sebenernya budi itu Gak mau berantem guys Cuman karena Terpaksa gitu guys Dia tuh di hadang gitu kan Sama bocah preman gitu guys ya Jadi mau gak mau guys Kita harus melawannya gitu guys ya Disini tuh Ada item ya Kita coba ambil nih Tukan A untuk ambil Beras kencur Oke Kita dapet beras kencur guys Jamu guys Disini tuh kita disuruh pulang ke rumah tuh Kalian bisa lihat ya guys Di sono aja tuh Udah ada preman gitu guys Gimana cara lewannya guys Udah di hadang gini Wah ini kayaknya harus dilawan sih ya Hah? Woy puter balik sono Lewat jalan yang lain aja Ada pengacara disini Donnie dari pengangguran geng Pengacara apaan tuh bang Kata Randy Pemenyar Iya kita kocak pengangguran Banyak acara Iya 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 Eh Donnie Kampret bapak-bapak buat Kata Winda Winda baru sadar ini guys Hahaha Cuman ketawa guys Itu sebenernya toksik Buset nyenak Budok apa gimana dah Tetap jalan aja Siapa sih itu emang? Gak tau gue Rabun Oh ala si bocil kematian Budi pantesan Eh? Budi yang kemarin sungguh sama bang Febri Ya yang gak mau dipalakin Bah kalau sama si Budi Makanya emang harus pergi motor Baru bisa paham dia Iya lah guys ya Itu tuh orang tuh gak ada guys Yang mau dipalakin Siapa sih yang mau dipalakin Langsung dikasih gratis gitu kan? Yaudah lu mau jalan aja bang Don Kalau kalah baru kita banti Wuh kita udah langsung Dajak berantem aja nih guys Sembarangan aja Gak bakal kalah kok Wuh Haduh Harus banget gue ada Abin premen-premen ini Kata si Budi dalam hati guys Wuh kita udah lawan Lawan aja nih Tuh kalian bisa liat di kanan ya guys Di diriku ini Fokus L Tahan Atau lari Ya kalau bisa liat sendiri lah guys ya L T Hindari Atau lari Tahan Tangkis B Atau bertahan Y Serangan buat Sama N Suara Biasa Oke Tutorial bro Oke Eh Satu ya aja Tekan L Oke Tekan L Bukan L Apa nih Atau Oke Wuh Kita bisa Pakai kursi ya guys ya Ini nih yang paling Yang kepala Aku nih guys Ya ampun Baru aja sekali Bang Udah lengkap tepar aja Bang Ini Bukan 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 Sama Saya Bukan 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 Tuhan Tebal banget Teman Teman Darahnya Ya Ini Tuhan Tuhan Bukan Tuhan Bukan Tahan B Untuk B Tahan Oke Bang Selalu Perhatikan Energi Kamu Ketika Energi Kamu Habis Musa Anda akan membobol pertahananmu, kamu tidak bisa menangkis, dinamik seranganmu akan berkurang dan tahan RG untuk bongkos-bongkos. Wih, santai aja bang, aku jago ini kan Wih, kita akan tangkis guys Nah kalau kayak gitu kan, katanya kita tekan X aja gitu guys ya Dan kita menang aja gile, kita dapet Rp15.000, malah kita guys yang ambil duit dia ya Bukan dia yang ambil duit kita nih Sakit banget kembang Donny Anjir beneran kalah dong si Donny, lu si Win ngomong yang kagak-kagak Maaf Tolongin gue malah ngobrol aja lu padaku Wih, yang kelupaan Donny, gak apa-apa Wah kita mau dikroyok guys Ayo gak sabar gue kroyok senang satu Yaudah lu maju duluan Lah ngapa gak lu duluan Yaudah barengan Tiga, dua, satu Kita mau dikroyok dua lawan satu guys Kalau maling banget ya elah beraninya kroyokkan Tapi gak masalah juga sih Gila guys emang Budi ini GG Gaming guys Kekuatan Wih buka ini Kekuatan Wih buka ini Budi Lawan Big Windah sama Randy ya Labar guys Ini dua lawan satu guys Oke siap bro Bentar ya kamu bisa mengonsumsi berbagai snack dan minuman untuk menyembuhkan Budi atau membuatnya lebih kuat Tekan LB Oh tekan ini nih guys Kita coba ya Nih kita coba ya Heah 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 Oke Oke Dua baby Dua ya Kita langsung aja guys ya Oh ini guys Kita bisa ambil itu sama berat kecur ya Ya Nggak lah tum pores Nggak lah lumayan Tuh Daun satu guys Tidak Moin maaf aja ini tadi bersin ini Sini-sini-sini bro Sini bro Oh ada pokoknya guys ada pokoknya kurmah banget tadi terasa tersit ya nggak bisa ditahan guys aduh sial ah alusuin jadi kawangan kita laku nyalain dua dah kalau anjir baru juga dateng guys abang-abang aja si Tommy ya siap anjir baru kita lihat bentar beliau setelah bola lawan siapa sih lu pada sampai bisa bapak keluar kini kata si Amri wapri si Budi dia panggil abang-abangnya lagi guys udah tinggal lawan satu nambah lagi sih 2 lawan satu nih ah banyak banyak orang cek enak sama si Budi si Budi kagak pernah berhenti nyari masalah ya abangnya pengangguran oh namanya tuh di pengangguran titik-titik kau ya Budi kok malah gua salah tembus juga lama-lama kalah bisa di pertandingan Edi di street game itu tuh nggak boleh agar kita bisa apa agar kita bisa kita menang juga lama-lama gua majuin aja dah biar kita kelam gua majuin-majuin aja kita langsung aja lawan gue btw nyawa kita disini udah low dan duit kita tambah kek gaya sih ini lumayan jadi situ ada item ya tekan R untuk ngapakan tembunya untuk gerakan gokil tekan untuk diganti oh siap 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 kita coba tekan eh oh ada kirkokil kita coba kirkokil kamu hanya dapatkan gerakan gokil jika bar ini telah terisi dan kamu juga mendapatkan yang digerakan gokil kamu juga bisa menguncumsi berbagai sekurutu kunisinya oke ya setiap di sini aku lagi Mungkin di sini kita.. wuh.. ini udah low dan ini udah... kirkokan kita coba pilih beras kecur ya ya sopan banget gua wuh nyawa kita jadi jadi banyak ya beletuk 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 dulu demi beletuk bir peletuk Kita dapet Makasih bro Ini sekali Ini sekali Ini sekali Lumayan deh Udah Kita dapet 30 ribu Lumayan banget kan temen-temennya Jadi 90 ribu gitu Udah kah ini gini dong Mari kita liat Seberapa jago lu Jangan cuman jago Sama bocahan gua aja Ada abang-abangannya Namanya Pebri Anjay Pebri Serigala terakhir kayak di Pebri ini Mari kita buktikan Seberapa jago Baru aja awalan Pakai gini aja Coba pake mamam di kursi kali ya Coba pake mamam di kursi kali ya Kita kasih ya Gis ya Ini bahaya banget Ini tuh abang-abangannya Jago juga lu ya Jago lah saya ini Masa hitam aja Bila kasih chancel ya Terang apa itu bro Aje gile Dapet 20 ribu genshaf Melawan dia Gitu doang Kayak pengangguran Anjir Bisa sehipat dong Bang Pebri Jelas Budi tuh dek Budi 01 gila Gila banget Budi aja Bisa sehipat Membangun Pebri Matis kita kalah Jauh ilah Tommy Lama-lama takut juga Gue sama sini Ihh Gitu Gitu ngangguran Aku ketawa nih Pengangguran geng boss Oh berarti Pengangguran geng Oh berarti dia nih bossnya Geng pengangguran Gila Gitu banget Jauh D trabajando Yang Emang One-Man Army Jump Video aku ini Dr sponsors Jadi akuin Depan H Tapi Tump pessoas UU Yeah I have Swzone Berantem lagi Kali ini gue gak bakal kalah Maju sini lu One man army Eh Langsung gini kita ya Eh malah gitu Untuk kita gak ternak Gitu doang Wah di ini Kayaknya suasananya ini banget ya Awas lu ye Ih Kamu Kenapa awas ya Kita menghindar dulu guys Kita menghindar dulu guys Itu kita bisa menghindar Gak mungkin Gak mungkin Gua gak mungkin kalah Wah Gak mungkin Kita kayaknya disini Ini dulu deh sabar deh sabar Kita mungkin Isi nyawa dulu ya Ya udah Belum 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 Tidak! Sekarang berdapat mati, ayo suara! Gila, 30.000-nya tadi kita bisa bela. Lu mahir banget deh! Dan jangan bergerak! 10.38 Iya, dijalan sewa yang keempat. Biasa, tauran selanjutnya. Lagi-lagi, Bu. Bangor abad gak ada kampungnya. Saya berjanji, Budi tidak akan terlibat berkelan. Kita jadinya ke polisi. Baiklah, Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Budi, Budi lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget cap keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kau papa di sini, dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah gak ada. Tolong, hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kedepan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat Mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup. Ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus mengorbanin perasaan sekalipun. Karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu, Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok redakan banget, Ma? Kemana? Jadi, Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan, Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Ciptawiata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup Mama kehilangan itu. Iya berharga di hidup Mama. Oh, jadi si Budi ini... Iya, Ma. Ayahnya tuh udah gak ada, guys. Budi janji gak bakal berantem lagi. Sebenarnya Budi ini gak mau berantem. Cuman, ya gimana, guys. Dipalakin gitu dihadang. Ya daripada kita bunyok ya, guys. Mending kita lawan gitu. Bener, guys. Uh, kita udah sampai nih, guys. Jadi... Oh, belum, deng. Ini tuh kita baru bangun tidur gitu. Badannya Febri. Luka-luka, guys. Kita di sini jadinya pindah ke Jakarta gitu. Bisa diulang Jayakarta lah ya. Jayakarta gitu. West, Jayakarta. Juli 16, 2018. Jam 6.30. SMK Ciptawiata. Ini... Enas banget ya selesainnya kayak gini tuh. Ada ayam, guys. Ayam, Bapak Gagak gitu. Dilihat-lihat... Sekolah Budi ini lebih bagus ya, guys. Daripada... Sekolah sebelumnya. Oke. Sekolah lagi, sekolah lagi. Malesin banget dah. Tapi ya... Seenggaknya di SMK Ciptawiata ini... Lalu menyenang lah. Dibanding SMK 69... Di sini seger udaranya. Ya... Seger kalau deket gunung. Bentar. Ini tuh deket gunung, guys. Ini kelas gue di mana ya? Oke. Di sini Budi sudah pindah di SMK Ciptawiata. Dan di sini kalau udah bisa lihat ya, guys. Ada motor-motor yang keparkir nih temen-temen ya. Itu ada motor apa nih? Motor NIO. Motor NIO nih. Motor Vespa Matic. Aduh speed kah kita ini? Wow. Ini tuh biasa ya, guys. Kalau anak-anak sekolah pasti pakenya motor-motor kayak gini nih. Tapi ada yang kebiasa pemimpin. Juga ini orang kah ya nih. Motor-motor kayak gini nih. Motornya mirip Harley ya. Tapi yang gue lupa namanya gitu. Temen gue punya nih motor. Ini... Terus ada Mio juga. Ya kan? Ada Mio. Ada... Uh... Ada ini nih, guys. KLX ya. Ada KLX atau CRM. CRV CRM. Ada CRV nih. Di sini nih ada ZX guys. Ada ZX25R kayak gini. Atau CBR nih guys. Ini menurut gue sih. Ini keren ya guys ya. Ada motor-motornya gitu. Terus ada Mio. Wah ada... Mio Pink lagi guys. Kita coba lihat tamannya ya guys ya. Wih ada bola guys. Wih ada bola guys. Wih bolanya bisa kita mainin guys. Bolanya bisa kita mainin ya guys. Dan ada basket juga. Btw ini ada kayak orang-orang itu ya. Kita bisa interaksi guys. Bang, saya mau ikutan join dong bang. Ikutan ngobrol ini. Ngegosip ini. Adakah? Ya ampun dikacangin kita guys. Ya udah lah. Mungkin kita di sini coba kalian coba pergi. Apa? Nyari kelas baru kita guys. Lewat mana nih kelas baru kita? Lewat sini kah? Mungkin kita coba lari dulu aja ya. Oh iya. Ini dia. Selamat datang di SMK Ciptawiyatawini. Aduh. Cih. Kata Budi. Gitu-gitu aja terus. Kenapa? Kata Budi ya. Gapapa. Cuma mau minta tolong aja. Buat bantu ambilin buku-buku gue yang jatuh. Pagi-pagi udah ngelalu putin aja. Makasih. Gue Bobi. Nama lu siapa? Kok gue baru kali ini ya liat? Lu namanya Bobi guys. Salam kenal Bobi. Budi nama lu. Anak pindahan. Iya. Dari mana? Jadi tadi. Jadi bocah kulis ya. Ini jurusan apa? Sudah. Software entry. Kelas. 12. Sama kayak gua. Yaudah kuy barengan ke kelas. Wih. Kita ketemu sama yang sekelas guys. Namanya itu Bobi. Kasih. Pergi ke kelas baru. Sabar deh bang. Eh. Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Haa. Takut lupa gua. Coba. Oh iya bud. Kenapa pindah kesini? Hmm. Kalo gua sih. Agak terpaksa disini. Gara-gara kagak. Dapet di sekolah lain. Nilai uen gua pas-pasan. Hehehe. Tapi. Walaupun pas-pasan. Iya. Yang penting. Gua jujur. Angkatan. Gua dulu pada gede nilainya. Gara-gara pake kaje. Yang jual sih. Katanya abang-abangannya udah lulus. So. Jadi. Mereka kerjasama gitu. Sama orang dalam pemerintah. Oh. Liat lagi nih guys. Kita liatlah dulu. Kapten pacitan. Anjay. Ombu. Skyler Island. Udin gamut. Oke. Itu ada banyak-banyak poster ya guys. Disini kalo kita bantuin dulu. Agak lama gitu. Dan ini ada namanya. Teacher Prinsip Studer. Software Engineering Mall. Disini guys. Berarti guys. Ayo. Jalan-jalan. Ambil lari. Bisa. Oh. Bisa. Bisa. Kalo gender sekolah ini bakal banjir dah. Sekolah banjir. Kalian pernah gak sih guys. Sekolah kalian banjir. Tau. Selama SD ya. Gak SD ya. Gak pernah guys. Ada terbanjir sekolah. Walaupun sekolahnya kecil. Gak pernah banjir guys. Kalo obloda. Gak pernah banjir lah. Gak pernah banjir. Gak pernah ada botak. Woi oh botak. Speedrunner gak mungkin. dan bubbletaps kita. Buru-buru banget nih. Mereka kan. Emang ini ada speedrunter ya. Speedrunner. Siapa yang paling cepat menyelesaikan, kayaknya. di mana sekolah kita? tunjukin dong oh naik maaf toilet toilet ayo aku disini agak kurang oh main toilet main toilet harap siram toilet setelah pakai ayo apa di abis jam istirahat caun kali ya bener-bener ini ya guys, enakal banget guys bocah-bocah sini guys ada kucing halo kucing btw, kalo ada yang jatuh dari lantai dua ini menurut lu bakal mati gak orangnya? waduh jadi pusing nih kalo saya bales budi dulu ya kalo ada orang jatuh sih mungkin gak bakalan mati ya guys ya cuma ya paling sakit doang di perpus katanya berhantu berhantu guys ada kucing lagi guys kita pegang kucing dulu ya tadi itu kucingnya agak sedikit aneh ya guys karena bisa ngomong ayo 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 kita masuk sekolah kita nah ini dia kelas kita, masuk yuk agadih salam ken yeay panjang banget guys btw gimana kabar sidana dulu kita literli sekelas sampai lulus loh hahaha asli deh dulu bukaplu tuh bener-bener doyan banget cabut kelas sampai gua literli bingung dia bisa naik kelas ya even iya penilaian tuh jeblok banget lah yang bukaplu dulu juga terkenal banget tuh gue lupa namanya apa tapi yang gue inget dulu ketuanya si ab apa dong apa tuh nah temen-temen Om Danang ini tuh iniku guys ya ayah angkat tuh ah biar ganggu aja siapa ya tadi guys kalian tau gak guys nama geng-nama geng Om Danang tuh siapa guys katanya kenal sih yes yeay oke pelajaran hari ini sampai sini dulu ya jangan lupa kerjakan agasnya siap Bu Bu ini awal-awal sekolah aneh banget guys udah langsung tidur aja dia guys sama si Bobby oh bud bangun cuy udah bel istirahat cepet juga ya berhasil cepet karena emang tiapas pelajaran tuh salah satu yang paling the best eh bud gue mau ke kantin mau ikut ga lu bebas ayo guys pergi ke kantin eh bud lu ntar mau pesen apa di kantin hmm ah iya gue lupa lu kan murid baru disini ya mana mungkin tau ada apa aja di kantin hah saran gua mie goreng aja enak murah praktis dan kenyang pastinya tapi ada menu lain juga sih kayak batagor rawon pecelele seblak nasi goreng banyak dah lu mau yang mana samain aja samain aja oke kagak enaknya di SMK gini bud sejauh mata memandang be-be-be** semua beda sama SMA kali ya ada sih jurusan fashion tapi jarang juga sih seminya walaupun ada yang cakep pasti udah punya pacar tapi kalo di SMA balesinnya pasti banyak bahasa kentut bayangin aja siapa disini yang suka di goreng kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama maibu jijij p***** bener nah ayo bud keburu kantri oke ayo 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 yaudah jadi emm si Bobi ini orang kaya guys eh sabar sabar tadi aku mau ngejelasin apa guys ya nah jadi kita nih hari ini nih kita disuruh ke kantin SMK Cipta Wiata guys ya di sini ada itu ah beda lumayan di sini emm si Budi ini tadi ceritain malah ini dia gesya apa eee malah curhat dia sama kita tuh coba kita baca dulu kadang gue bingung sebenernya gue ini toko atau anime bukan ini bang ini bang ini bang kita coba baca dulu ya oh tadi kita disuruh cepet sih sama si Bobi tanya Bobi kita langsung aja Bobi oke dia main game bro boleh pinjem gak bro itu bentunya main game apa ya bro gampar-gampar guys main game apa bro itu bro boleh kali bro pinjem bentar bro kita coba ya guys ini dia nih guys marah ke kantinnya ini mah car wash bukan kantin guys guys siapa disini yang sekolanya punya car wash kamu ini jarang banget nih guys gak jarang banget ya gak pernah malah lihat nih kantin apa di sekolanya tuh ada car washnya apa ini bukan ya tapi ini tempat mekanik gitu nah gak tau ya guys ya disini ada toilet juga harap sirap toilet setelah pakai bu lu pesen mie goreng juga kan pesen gue juga dong 2 porsi oke bu digorengnya 3 ya barengan bu jadi pesenan siapa dulu nih kata bu endang ya jadi pesennya siapa dulu nih jaduluan aja bu jaduluan aja bu gak apa-apa makasih sama-sama iya sama-sama ya Allah cantik banget eh budi gak boleh pacar-pacaran dulu itu budi kaget shobi kenapa lu jangan demen sama dia bud siapa juga yang demen sih pilih nih aku kasih tau ya namanya sopia pacarnya tuh si riko pentor paling top di sekolah ini ketua osisno yang pakai kacamata hitam di tengah wah itu yang cantik itu katanya punya pacar guys ya nah pacarnya itu si riko guys ngobrol sama gengnya riko guys ya nih riko pacarnya sopia gitu oi budi goreng kita kemana nah iya aduh kayaknya bu kantinya juga lupa deh sama pesenan kita ah mana udah ngantri hahaha oh siapa nih guys ada misterius nih hahaha gak pengen ngantri kak Min ini kita lihat-lihat tampangnya ini sih wibu banget ya wibu banget guys yeh lucet kebiasaan ngagetin btw kenalin bud doi namanya Richard oh hei ngomongnya Richard guys kalau lu mager ngantri di kantin atau pengen jajan si Richard ini solusinya doi bisa disebut resellernya bu kantin oh iya gak cuman makanan Richard juga jualan barang-barang yang kokil bud waduh ini wibu jualan apa nih guys Richard wibu ini jualan apa nih guys katanya dia tuh reseller guys nya jual jajanan juga guys hmm termasuk minuman hmm gitu-gitu ya huh gokil juga loh hmm jadi kita beli mie goreng dari Richard aja ya walaupun gue juga masih bingung gimana cara dia nyelundupin itu makanan hahaha gak ada yang perlu tau gimana cara nyelundupin makanan atau barang-barang lainnya jadi wadiyabu wadiyabu wibu tidak ngerti saya budiya kenalin gue Richard seller paling top markotop terkotop kotop di SMK Ciptawiata sebelum lu beli sebelum lu beli gua jelasin dulu nih bud jadi ada 3 menu di shop lu ada coba juga menu pertama ini item jadi disini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lu lu tadi mau mie goreng kan ada cuy disini oh gila guys ngomong jiri wah gila guys si Richard ini ternyata ngejual banyak banget ada mie goreng ada itu ada beras kencur jahe ada mie goreng pedas sama ada cerbuk kabe nah tiap barang punya kelebihannya masing-masing dan makin banyak kelebihannya ya makin mahal hahaha lu bisa cek dan baca satu-satu ya mager gua kalo ngejelasin siap 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 menu kedua tuh stats jadi disini lu bisa upgrade badan lu kagak kagak bukan nambahin implant ataupun bikin lu jadi cyborg bukan upgrade yang kayak gitu ini bukan next city kehidupan di SMK Cipta Wiata itu keras percaya sama gua lu butuh upgrade badan lu biar bisa bertahan disini disini ternyata kita bisa upgrade badan sama gerakan gokil sama beli-beli barang ya guys ya si Richard nih si Richard Wibu ini sebenernya ini kagak guys apa eem nah yang terakhir nih bud paling nyandu dah dijamin si si jadi disini lu tuh bisa belajar sick move oh namanya sick move kalo di game-game MOBA sih namanya ulti anjas namanya ulti guys kan ini bukan game tapi kehidupan nyata anjir jadi si Richard nih kayaknya tokoh utamanya deh guys ya sebenernya ya guys ya cuman ini tuh kita jadi budi guys disini tuh dia ngejualin apa aja gitu guys ya ngejual ada gerakan gokil, stats, dan barang sick move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu makin banyak sick move yang lu pelajarin makin gak berkutik lawan lu berarti sick move ini wajib guys oke udah gua jelasin semuanya kan nah sekarang what the big what the yabaya oh what the yabaya oke oke disini kita tadi pengen mie goreng 2 ya guys ya mungkin disini kita bakal beli mie gorengnya 2 dulu terus tadi emm kita beli apa aja ya beli apa aja guys ya oh kita coba aku pengen liat-liat stats dulu ya guys ya ada disini stats ada energi serangan pemulihan energi energi serangan energi menghindar ada energi eh ada gerakan gokil sama energi bertah disini yang kita lihat yang paling mahal tuh gerakan gokil ini ya guys ya sick move name ya guys ya dan ya mungkin disini aku bakalan coba ngeliatin lagi ya guys ya ini kita tuh udah punya dua ini ada mama omni kursi ada gerak gear gokil kita coba nge-review satu-satu guys ada gear terbang waduh ini sih ngeri banget ya ada sendal mama juga wah kayaknya sendal mama nih damage nya sakit guys dan disini ada dewa petani serangan dekat ayo 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 kan paculmu mari bercocok tanam bersamaku anjay lompat putar badan lalu tendang musuhnya lu dengan api surga yang menyala tendang antar surga wah ini sih gigi gaming guys ya dan ini juga ada tarian bambu ayo 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 kan bambu dengan gaya dan bikin musuh lu menderita mudah pukulan seribu waduh wah ini nih ada ada ini nih guys lu akan seluruh marah lu dengan satu teriakan bermakna yang buat busuk lu terbang ke angkasa gila guys ini sih gigi gaming sini guys ya cuman mungkin disini tuh ada banyak banget ada helikopter helikopter biar adai rock your enemy ya pokoknya disini ini bagus nih kayaknya nih guys I mau nih berdoa kepada Tuhan menyembuhkan 100 HP wah bagus banget ya ada tiap puzzle lakukan puzzle paling gokil ultimate to the max dan mungkin disini aku bakal awal-awal tuh upgrade status dulu aja guys ya aku bakalan ambil mungkin ambil nyawa sama ini nih nah dan kita masih ada 39.000 mungkin disini aku bakalan tabung dulu aja ya guys ya selamat makan selamat makan oke thank you Richard thank you Richard ku ibu waduh waduh Bob apa kabar oh ini tuh kayaknya temennya si siapa namanya si ketua OSIS itu ya guys ya lupa aku namanya guys tapi yang pasti jadi dia nih temennya si oh iya Riko Riko temennya si Riko ketua OSIS itu baik kor wu namanya kori gorengnya enak Bob haa ini ada apaan dah enak kor kat si Bobby oh enak ya bagi dong mentahnya gorengnya mintanya ininya ya guys ya apa namanya emm mie gorengnya ini malah mie mentahnya biasa guys ya aku tuh apa jaman dulu tuh sering makan apa emm sering makan mie yang mentah guys yang dicampurin bumbu aja ya gitu ya kali ya yang dicampur bumbu doang terus udah dimakan di iniin dulu dihancurin dulu haa palap ini gua bayar dua ya sama Budi hahaha emang Bobi anak baik kori 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 ada mister ratna ya mari bu rata kori guys ngehelai nafas doang ibu ratna nih waduh kok guru bisa diema aja dah ngeliat pemalakan terang-terangan gini ga dapet kat si Riko guys ya yang apa yang si apa si ketua osis hahaha udah dong bang mantap gak betul gas wih ada Irfan guys Irfan itu barusan apaan nanti aja gua jelasin di kelas hahaha kenyang juga lu udah kelar belum Bud baru aja udah kelar nih guys ya tadi tuh kita dipalak sama anak apa ketua anak ketua osis ya guys ya oke temen-temen mungkin sampai sini dulu aja untuk video troublemaker ini mungkin sampai sini mungkin ya sampai sini dulu aja ya guys ya karena menurut ini tuh udah udah lama banget ya guys ya jadi mungkin aku bakalan lanjut lagi besok jadi buat kalian yang suka aku main troublemaker jangan lupa untuk like comment share and subscribe sampai jumpa di next video guys bye-bye MUZIEK selamat menikmati